Kalau tidak ada nasa manso, maka orang selalu berpikir Pokoknya sepenting ikut Nabi Nah itu bahayanya, kalau Anda tidak tahu detail Jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu Syariat yang sudah bersetatus Mansoho, telah dicah Dan itu banyak, makanya Kata si Dinali, ketika ada orang ngajar Tidak tahu nasa manso, halakta wa ahlakta Kamu rusak dan merusak orang Seperti tadi, pernah ada kawin Itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam Masa kita sekarang kawin sama satu turunan Kan tidak mungkin, ya kan Pernah ada membumi hapuskan orang kafir Yaitu syariatnya Nabi Itu dihabis oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Kalau orang ikut saya, ya Allah Ya pasti gelungan saya, kalau yang masih Masih balik lo, saya berharap Engkau ampuni Makanya banyak orang kafir Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir Nabi belum wafat Itu sudah ada 114.000 mu'min semua Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mu'min Dari mayoritas kafir Yaitu sebut Waro'aitan nasa Yadukhulu nafidi nilahi afad Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh Bisa nggak ngislamkan orang sebanyak itu? Nggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasa manso Jadi periode corong jawa maksud no tuntas Probilatah dari itu, maksud tuntas itu Mau habisi itu Itu habis Di periode Nabi siapa? Nuh, syariat itu sudah nggak dipakai lagi Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa'innahu minni Waman asoni fa'innaka khufurur Rahim Nah Nabi Muhammad ini Nabi yang kena kitab Anit tabi' min lata'ibrohim Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim Sehingga syariatnya ya Faman tabi'ani fa'innahu minni Waman asoni fa'innaka khufurur Rahim Tidak syariat Jelas ya Jadi mengenali nasa manso itu penting sekali Karena kalau enggak Anda halakta wa ahlakta Kamu merusak diri kamu sendiri Juga merusak orang lain Karena menfatwakan hukum yang sebetulnya Sudah bersetatus manso Hanya berdasar Itu kan syariatnya Nabi Nabi dulu Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhabis hanya satu Usuluddin Itu tahu Itu sama Tapi kalau syariat itu Beda-beda Atau furu'iyah itu Beda-beda Itu tadi saya beri contoh Era Nabi dulu Kalau ada kehatian najis Dipotong Dibuang Era Nabi Muhammad di Cuci Orang kafir Dihabisi oleh langit Kalau era Nabi Muhammad Nggak boleh Bahkan didoakan Awamah dikawmi fa'innahum layala Di korangnya apa? Wa'innahadum minal musyiki inas tajaroka Fa'ajiruhu khattayas ma'ah Kalama Allah Thumma ablifu makmana Jadi kalau ada orang kafir Nggak boleh main dihabisi Mereka beri peluang Untuk mengkaji kita Hattayas ma'ah Kalama wa'ah Kalau mereka sudah berpeluang ngaji Harus Suma ablifu makmana Harus dijamin Ka'ah Karena Bagaimana Bagaimana Mereka memang Karena Tidak tahu Nah kenapa Tidak tahu Karena tadi Mereka tertutup oleh Kultur yang beratus-ratus tahun Babahnya mereka Menyembah batu Menyembah berhala Ya taunya itu Ya Tuhan Bagaimana Anda bisa menjelaskan Sesuatu yang sudah Beratus-ratus tahun Kan Tidak gampang Maka ada Periode dimaklumi Apa? Kalau era sampingan kan Masa watu disembah Saking gobel ke orang Kamu lahir kan Sudah nyembah Wah Tidak nyembah batu Bayangkan Kalau kamu jadi mereka Ong perut kamu saja Disuruh makan pizza Sakit kok Karena saking lamanya Makan sambal Kamu bilang Perempuan Indonesia Saking lamanya Jadi orang Indonesia Padahal orang Indonesia Tanyakan orang Eropa Cantiknya dimana Kamu lahir di Afrika Bila orang Afrika itu cantik Tanyakan orang Eropa Cantiknya dimana Hitung gitu kok Jadi orang itu Pasti terkooptasi Oleh sekelilingnya Orang Afrika akan bilang Wanita Afrika itu cantik Coba tanyakan orang Eropa Cantik apa enggak Belas Orang Eropa yang kulitnya gitu Kata orang Eropa indah Kata sambal Koyok Anaknya kebu Jadi orang itu Akan terkooptasi Oleh sekelilingnya Bayangkan Kalau semua orang Yang berhalat Terus kamu Tidak alasan kamu Bahkan menentang mayoritas Dan itu berat Maka dimaklumi oleh Allah Nah pemakluman ini Yang mulai sekarang terkides Orang main pukul saja Tidak mau Ngaji Tidak mau ngaji Quran secara kafah Jadi fatwanya Islam kafah Tapi ngajinya Quran Tidak kafah Ngambil 1-2 potongan ayat Dipakai dalil Jadi Islamnya inginya kafah Tapi ngajinya Quran Tidak Nah Islam itu kafah Kata saya Ya dimulai dari Konsep Islam itu kafah Dulu apa ya Apal Quran secara kafah Jadi ini penting Saya utarakan Bahaya sekali Orang mengenali Islam Tanpa mengenali Nasah Mansur Karena beberapa Syariat Nabi sebelum kita Itu bersetatus Mansuha Terus contoh berikutnya Ini Nasah Mansur Antara Nabi apa khusus Internal Nabi Antara Nabi saya Tidak selesai nih Contoh yang paling keren Mungkin cowok semua senang Nabi Dawud dulu istrinya berapa Sembilan puluh Sembilan Nah itu kalau masih halal Itu kan Berarti Jangan itu punya istri berapa Wah itu kan ngeri betul Punya satu aja repotnya gitu Apalagi berapa Punya kejumpulan puluh sembilan Terus kamu bilang gini Ini kan syariatnya Nabi Dawud Nabi kan bisa diikuti Pernah ada periode Dimana seperti itu Boleh Jadi Makanya mau gak mau Ngenali Nasah Mansur itu harus Kalau enggak ya Kamu masih berkeyakinan Boleh beristri berapa Nah ini penting saya utarakan Makanya si Dinali itu Kalau ngetes calon Mubalek Kira-kira kalau Kemenang dulu inginnya apa Sertifikasi apa Mubalek Itu tanyanya gitu Ta'arifun Anasawal Mansur Kamu apa tahu Nasa Mansur Kamu orang yang rusak Kamu orang yang rusak Karena tadi Ini kita gak pernah tahu Sampai kiamat Tapi ini ilmu Harus kita diskusikan Misalnya saya Logikanya Logika membunuh Karena mereka mau membunuh kita Ya ada logika Fekihnya Karena kalau kita gak membunuh Dibunuh Makanya semuanya hukum ini Terus bergantung Al-hukmu yadurumailatihi Wujudan Wadham Di sini terus dipertemu Makanya semua Nabi itu Kalau yang namanya membunuh Pasti pas perang saja Karena ini kondisi yang memang Pilihannya hanya dua Kalau gak dibunuh ya Membunuh Artinya duel lah Maka ini butuh kajian Fekih Dan orang gak boleh subjektif Dalam hal ini Saya ulang lagi Gak boleh subjektif Karena tadi Orang yang kamu katakan Sekarang misalnya Zahid Kamu itu bodoh sekali Kenapa bodoh Gak apal Quran Gak pernah kuliah Gak pernah ngaji Ternyata Zahid ini Bersemayam Calon anak yang Alim alama Hafal Quran Namanya Umar Tapi masih jadi sperma Suatu saat Zahid itu Punya anak alim alama Kan banyak orang gak bisa Baca Quran punya anak hafid Banyak gak di Indonesia Banyak gak petani Yang punya anak dekan Petani punya anak dekan Yang dekan punya anak Naik kelas saja Susahnya bukan main Banyak kan Nah ketika dibalik nanti Ada dekan punya anak goblok Yang petani punya anak dekan Pinter mana Kita gak pernah tahu Makanya ini kan Ya sudah Kalau gak pernah tahu Ya bilang saja Wawohu alam Kan selesai Daripada kemin terkeliru Kan asal Wawohu alam Makanya cerita favorit Guru saya Kiai Jimemun Zuber Itu punya Benanya Ki Zuber Itu cerita favoritnya itu Ada Sandri Namanya Soleh Soleh itu alim alam Orang Madura itu Cara berpikir kan Kalau Kiai saja Alim seperti itu Apalagi bapaknya Pas bapaknya main Kepondok Sampai ada ribuan Bapaknya main Kepondok itu Sholat itu Ya gak benar Gak sesuai sunnah rasul Kira-kira gitu Surat sholat itu Gak benar Apa-apa Gak benar Masih ditakwil Sama Sandri Madura Karena orang Madura itu Kultus Mungkin khilaf Khilaf itu Satu khusus Pokoknya perlakuan khusus Suatu saat Saking Bodohnya orang itu Kenceng itu Pikir musul Wah ini gak bisa ditakwil Garnya gak bisa ditakwil Wah ini sudah Gak benar Singkat cerita Sandri tadi Gak kuat Matur ke Kiai-nya Pak Yayi Dengan sealim itu Kok bapaknya Segoblek itu Kenapa Dia kencing Pikir musul Oh bapak saya itu Pinter sekali Kok bisa Karena beliau Yang memutuskan Saya mondok Sampai saya jadi Alim Alamah Seperti ini Yang bodoh itu Mbak saya Artinya gini Sekarang misalnya Anda dekan Atau Anda rektor Atau Anda profesor Atau Anda Kiai top Mubalek kondang Anda Mubalek kondang Terus punya anak Gobloknya bukan main Atau apalagi Anaknya ketangkep KPK Yang satu Anaknya orang bodoh Jadi dekan Kalau kompetisi ini Pinter mana Ada ahli metodologi Tapi anaknya itu Terlibat narkoba Yang ini petani utun Anaknya dekan Kira-kira Kalau dikompetisikan Pinter mana Anaknya Pinter petani tadi Yang ketika petani Kamu ponis bodoh Tapi siapa tahu Kalau ini menyimpan calon Paham ya Kita tidak pernah tahu Makanya Quran Selalu ngajari Dalam ilmu sosial Dalam ilmu sosial Kita harus Tidak tahu Tidak tahu Karena Makanya Saya tadi pagi Ngaji di Direkturat Saya bilang Saya pernah Di protes orang Gus kamu Udah jelas 01 Apu 02 Ya saya jawab Manusia itu Makhluk yang paling Tidak jelas Sekarang soleh Suatu saat Jajah saja Yang sedang Tidak soleh Suatu saat Sesuatu yang mungkin Rubah Kok kamu fanatik Itu gimana Lalarnya itu gimana Coba kita tahu dulu Wah si itu Pembunuh Hamzah Akhirnya mati Mu'min Padahal orang yang sangat Dibenci Rasulullah Karena membunuh Sayyid siapa Hamzah Saklabah yang Tukang itikaf di Medjid Akhirnya Su'ul Kita tidak pernah Kalau tidak pernah tahu Ya tidak usaha terlalu fanatik Seperti Yang senang saya itu Saya tidak tahu Sampai kapan Saya senang sampai Sampai kapan Seperti suami istri Pas nikah Harmonis Sembilan madu Sampai kapan Yang jelas paling Awet itu Pasangan jelek Itu pasti Makanya jadi Guyonan Pasangan itu Jangan baik-baik Awet Kalau jelek itu Ternyata maksudnya Cantik Sama ganteng Itu suatu saat Pasti jadi jelek Yang jelek sama jelek Pasti jelek terus Makanya jadi Guyonan Kalau pasangan jelek Itu awet katanya Tapi kalau pasangan Baik Ternyata baik Wajahnya itu Mesti gak awet Suatu saat pasti Terus di jelek Tapi yang jelek Awet Karena boleh dulu Ya jelek Awet jeleknya Maksudnya bukan Ya jelas Jadi saya mohon sekali Ini ilmu Sampai tidak urusan Ini bukan urusan cocok Tidak cocok Tapi ilmu Ilmu harus kita dengar Bahwa syariatnya Para nabi itu Yang sifatnya Furuiyah Tidak usuliyah Tidak tahu Itu potensi ruga Sehingga mengkaji Nasa Mansur Itu satu keharusan Seorang ulama Makanya setiap Ada syariat nabi Hal-hali syariah Mu'abada amla Man sukhah amla Karena potensi itu tinggi Kita tahu Dulu semua nabi Sholat menghadap apa? Betul Matis Era Rasulullah Dipindah ke Ka'bah Tapi kalau kamu katakan Total Betul Matis Ya tidak juga Nabi Ibrahim Walaik dulu Matipnya ke Ka'bah Tapi kalau Nabi Musa Ke Betul Matis Terus kamu bilang Ini 01-02 Memang syariat Sesuatu yang furuiyah Kenapa ini furuiyah? Jawabannya sederhana Ketika seseorang Menghadap Ka'bah itu Menghadap Batu Atau menghadap Allah Ketika menghadap Betul Matis Hakikatnya menghadap Allah Atau menghadap Betul Matis Allah Maka menghadap Ka'bah Ini masalah furuiyah Yang masalah usuliyah Adalah Yang permanen Adalah menghadap Allah SWT Cuma secara Prosedur syariatnya Secara zuhir Menghadap Ka'bah Maka potensi Rubah Karena ternyata Itu furuiyah Untuk kiblatnya Itu furuiyah Yang permanen Adalah menghadap Ke Allah SWT Ini pentingnya Jadi Terus Sekarang Masih antar Nabi Apa di internal Nabi? Ini sudah Selesai Ini sudah Abis Biar kelihatan cerdas Sekali pertemuan Sudah pinter Berapa? Setengah jam itu Sudah pinter Yang internal Nabi Apa antar Nabi? Internal ya Sudah sekarang Kalau internal Lebih banyak lagi Contohnya Yang masyur Tentu masalah Betul Matis Dulu Rasulullah Pernah sholat Menghadap Betul Matis 16 bulan Berapa? 16 bulan Gilah 17 Soalnya hilafnya Hanya 16 dan 17 Kalau ada bilang 10 bulan Berarti gak pernah ngaji Hilafnya Karena hilafnya Hanya 17 sama 16 Akhirnya Sama Allah Diminta Disuruh Menghadap ke Kak Saya ulang lagi Itu tetap masalah Antar Nabi Sebetulnya Begini Makom itu Kalau dalam bahasa Arab Bukan kuburan Kalau di Indonesia Kan makomnya Sunan Bunang Itu kan kuburan Kalau makom Dalam bahasa Arab Itu sesuatu Yang pernah dipakai singgah Itu namanya apa? Makom Lalu Rasulullah Itu pertama di Medina Itu 16 bulan Orang Yahudi Senangnya bukan main Sampai mereka bilang gini Muhammad itu Gaya-gaya nantok Punya agama baru Tapi kuburannya Ikut kita Bagus lah anak itu Masih tahu diri Bagus Jadi senangnya Bukan main orang Yahudi Karena kuburannya Muhammad Sama dengan Mereka Ya tentu mereka Yangkar Muhammad Bukan Bukan Saidina Muhammad Atau Rasulullah Muhammad Karena mereka masih Gak iman Nabi itu Ya gak tersiksa Karena beliau Secara gen Turunan Nabi Ibrahim Dan kiblatnya Ibrahim itu Timurnya apa Jakarta itu mana Jakarta itu Barat Ibaratnya saya orang Jakarta Terus merantau di Jogja Dulu kiblatnya itu Menghadap ke timur Terus kemada ke barat Ke atas sampean Bahwa itu padunnya kangen Keluarga Juga kurang ajar Orang Yahudi Jadi Orang Yahudi itu Mungkin paling pintar Bully Makanya kalau sampean Tukang bully Itu ya agak-agak Ya gak Saya ada ngomong Agak ya Pokoknya agak-agak Pintar bully Orang Yahudi Makanya Gak ada orang Debat Sepintar orang Yahudi Yang bisa ngalahkan Hanya Tuhan Orang Yahudi Yang bisa ngalahkan Hanya Tuhan Lalu saya dinali Orang paling terkenal Cerdas Itu kalau sampean Orang Yahudi Itu posen Karena ya Apa logikanya itu Saya beri sekian contoh Ada orang Yahudi Tanya gini Muhammad Kalau kambing mati Itu yang bunuh Ya Allah Mati langsung Agama kamu Itu aneh Yang langsung Sentuhan Allah Haram Tapi yang lewat Tangan-tangan jahil Manusia malah halal Harusnya itu yang halal Kan orisinal Langsung Allah yang bunuh Joduteknya itu Aneh Dari cara berpikir Itu aneh Nah, ada orang sampe Yang ini kan Nak halal pangan kue Tapi Nabi kan Gak boleh bertutur Kata kasar Kalau yang jadi Nabi saya Untalan Tapi Nabi kan Gak boleh kasar Jadi Nabi itu problem Karena Gak boleh apa Kasar Kalau kita kan gampang Nak halal untalan Kan selesai Tapi Nabi gak boleh Kasar gitu Jadi enak Jadi gak Nabi Sampai itu kan enak Mau keliru Ya pantas Mau apa saja Pantas Karena kan gak panutan Kalau Nabi gak bisa Meluruskan kebenaran Itu harus tetap Sesuai akhlak Jadi agak kerepotan Makanya punya Umar Alhamdulillah Ada yang Yang gak perlu aturan Jadi Jadi enak Jadi ya itu memang Aturannya harus Coba Nabi itu perang Tapi gak boleh Bunuh Kayak apa susahnya Beliau jadi Sasaran tembak Tapi gak boleh Bunuh Kalau sobat kan enak Duel Santai Bisa taruh Kalau Nabi gak boleh Makanya Nabi itu Meskipun ikut perang terus Gak ada sejarah orang Yang dibunuh Ya hanya Satu peristiwa itu pun Dipacak orang kabir Si tangkis Nabi Pendangnya kembali Gedia mati Tapi gak ada yang Nabi Karena Nabi kalau Pembunuh Nabi itu Kayak pendekar Susah juga punya Nabi Habis perang Usahnya Nabi tanya Nabi serang berapa Seribu Ya repot juga Punya Nabi mantan Pembunuh Meskipun yang dibunuh orang Gak beri Tapi kan kayak apa Fitrah manusia itu Makan menolak Kepembunuhan orang Yang Yang gitulah Pokoknya gak bisa diterangkan Makanya Nabi itu Gak pernah bunuh Meskipun kayak apa musuhnya Tapi gak pernah bunuh Untungnya Di sekeliling orang-orang Yang tadi Jangan bilang itu Suka bunuh ya Pokoknya perang Perang dengan bunuh itu beda Kalau perang itu fair Apa Sama yang mana tadi Nabi Ibrahim Makom tadi Saya ulang lagi Nabi Muhammad Menghadap ke Baitul Maktis Itu hanya Allah nuruti Ini loh Nabi betul Tahu betul Bahwa di antara Syariat adalah Baitul Maktis Tapi Nabi ketika Menghadap ke Ka'bah Nabi juga dibilangin Sama Allah Ini loh syariat Yang benar Karena Ka'bah juga Giblat Lebih tua Ketimbang Betul Maktis Maka disebut Ka'bah Atikok Ilal Baidil Atik Kalau Quran Bahasakan Ka'bah Ketika berstatus tua Itu orang Yehudi So penang Mergoroh Keliruannya Muhammad Mereka nantang Muhammad ayo Debat terbuka Nabi Rawa Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu Kiblat tertua Ka'bah itu Pertama yang menghadap Sana itu Ya kamu Semua Nabi Menghadapnya ke Baitul Maktis Nabi Muhammad Mulai berargumentasi Ilmiah Tidak Ka'bah itu Kiblatnya Ibrahim Jadi Ibrahim Dulu itu Yang mulai dulu Kiblatnya itu Di Terus orang Yehudi Tanya buktinya apa Terus dijawab Fihi'ayatum Bayinatum Mekom Ibrahim Ternyata Di situ Ada jejak Kakinya Nabi Ibrahimnya itu Batu yang diinjak Beliau ketika Bangun Itu Argumentasi Ilmiah Loh barang Yang Yahudi Kehilangan ilmu Itu gobloknya Orang Yahudi Makanya yang bisa Kalahkan Yahudi Hanya Allah Suhanahu wa ta'ala Luang Ibrahim Saja Golongan kita Pengikut kita Ibrahim itu Pengikut Yahudi Wah itu Nabi Mulai senyum-senyum Mulai tertawa-tawa Wah itu goblok Orang terdidik Karena itu Ibaratnya Kayak kamu bilang Soekarno itu Pengagum Puan Maharani Kira-kira seperti itu Soekarno itu Pengikut Puan Karena Yahudah Karena Yahudah itu Yahudah bin Yaakob bin Eshak bin Ibrahim Seolah lagi Nasabnya Yahudi Yahudah bin Yaakob bin Eshak bin Ibrahim Jadi Ibrahim itu Mbah keempat dari Yahudah Tapi karena mereka Kalah dikuat Ibrahim itu Pengikut Yahudi Itu sama dengan Soekarno itu Pengikut Puan Maharani Itu kan jadi aneh Atau Gus Dur Pengikut Mbak Yeni Akhirnya sama Allah diingatkan Makanya ada ayat Perjadian debat ini Semuanya harus ilmiah Tapi kenapa Perdebatan Anda Malah tidak ilmiah Karena orang Yahudi Malu semua Wah semuanya Muhammad Itu satu-satunya Kekalahan orang Yahudi Tapi ayat-ayat Seperti ini Itu tidak populer Ayat Jadi Islam Betapa hebatnya Islam Kalau debat Harus ilmiah Dan Kajin Nabi Menantang Perjadian kita Debatin ilmiah Kenapa sekarang Jadi tidak ilmiah Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu Pengikut Yahudi Padahal Ibrahim Dengan Yahudi itu Dulu Ibrahim Tapi itu Temerah Islam Nah Makanya terus Kakbah Dibuktikan ketuaannya Lewat apa Itu bukan Makom kuburan Karena makamnya Nabi Ram Tetap Nabi Ram Tenggu ini Palestina Kira-kira itu Palestina Jari-Nabi Israel Jari-Nabi Israel Jari-Nabi Israel Jari-Nabi Israel Jari-Nabi Palestina Dan manusia itu Harus menanggalkan akal Sekali Anda pakai akal Maka Anda akan engkar Dengan Nasa Mansur Nasa Mansur Itu hukum yang direvisi Yang dibatalkan Makanya orang Yahudi Lagi-lagi Pinternya orang Yahudi Provokasi orang-orang Yang Islamnya Belum kuat Diprovokasi Gini Lihat itu Muhammad Dia kebingungan Cara beragama Kadang bilang A Mesok bilang B Jadi Nasa Mansur Dianggap satu bentuk Kebingungan Kurang-kurang Akhirnya sebagian orang Yang murtad Makanya Nasa Mansur Itu satu peristiwa Yang menjadikan Banyak orang murtad Karena diprovokasi Orang Yahudi Bahwa itu bentuk Kebingungan Muhammad Akhirnya Kelirunya orang Yahudi Adalah ternyata Nasa Mansur Yang dipilih Rasulullah Itu semuanya Ada di Taurat Dan Injil Termasuk Di Taurat Dan Injil Di Sifatihah Dan Nabi Yusolli Ilal Kiblatin Bahwa Nabi ini Akan bersolat Dengan dua Kiblat Makanya tetap Ditantang Kalau kamu Tidak percaya Bahwa saya Ini orisinal Ayo bareng-bareng Mengkaji Taurat Tapi mereka Tidak siap Mengkaji Taurat Karena Taurat Semuanya mendukung Rasulullah Muhammad Fadluha Makanya ini Penting sekali Jadi Perdebatan Itu macam-macam Dan itu Pinternya orang Yahudi Ini penting Makanya Nasah Mansu Itu uji Itu Imam Malik Kalau mencontohkan Ke Imam Shafi'i Saya berisikan contoh Saya melanggar Waktunya Saya yang tidak Mengesahkan diri saya Ya misalnya ini ya Ini kertas Bawa Terus Ini tak kasih uang Misalnya Uang 100 ribu Atau kalau contoh Imam Shafi'i dulu Di didik Imam Malik Begini Ya Shafi'i Kalau kamu punya Dua budak Dua pembantu Dulu kan masih ada budak Dua pembantu Senang mana Yang cerdas sama Yang goblok Senang yang cerdas Kalau yang nurut Sama yang bantan Senang yang nurut Nah yang nurut Yang goblok Makanya tinggal Di balik saja Kamu tak beda Senang mana Punya istri yang cerdas Sama yang goblok Coba-coba Atau ibu-ibu Mbak-mbak ini Senang mana punya Suami yang cerdas Sama yang goblok Kalau cerdas Tidak bisa diakali Tapi goblok Nurut Tapi ya kadang Di sini-sini Nah Itu kan antar manusia Masalahnya kita menghadapi Allah SWT Yang semua kita pasti bodoh Kita menghadapi Allah SWT Yang semuanya kita pasti Bodoh Allah jelas Ngertikan Jawuran manusia Itu banyak Dolemnya Dolem itu sifat Mubala kok Kalau orang dolem sekali Dolem Kalau sering Dolem Kalau jahil biasa Jahil Kalau banget jahili Jahul Bahasa Arab kan gitu Memang Ghafir Pengampun biasa Kalau ghafur Selalu mengampuni Sakir Makanya sifatnya Allah SWT Ikut wajan fa'ul semua Ghafur Sakur Atau diikutkan wajan fa'al Kalau goblok biasa Jahil Goblok banget Jahal Kafir Biasa kafir Kalau kafir banget Kafar Jadi wajan balok itu Bisa fa'al Bisa fa'ul Kafirin Kafar Atau Kafur Paham ya Malah kok malah Ghajinahku Tapi ini memang perangkatnya Ini kan perang Mau gak mau Mau gak mau Makanya Misalnya Allah Gak suka Kula kafarin Banget kafir Paham ya Kula khawanin banget Ghajinah Kalau khawin ghajinah biasa Kalau khawan sering Ghajinah Nah manusia itu kata Allah Apa Doluman Buanget Dolimi Buanget Itu kalau yang Ngarang hikam mencontohkan Itu gini Manusia itu pas bener saja Salah Apalagi pas salah Jadi manusia itu Kata imam Yang Ngarang hikam Ketika baik saja Buruk Apalagi ketika Coba kalau ada orang Dermawan sama teman-temannya Tanyakan istrinya Teman yang sering silaturahim Ketemannya Kata temannya Baik Senang silaturahim Tanyakan istrinya Meninggali Jadi manusia pas baik saja Ada buruknya Apalagi pas Pas buruk Makanya dulu bapak saya Ngajarin saya Istiqomah Ya apik Tapi kadang-kadang Nggak terus Nura istiqomah Ngangkangi Orang iya Nggak punya kesempatan Masanya ada imam Mejid Nih mami Terus sampai Tua Sampai mau mati Itu istiqomah Apa Nggak memberi peluang yang lain Nggak jawab Jadi itu manusia Jadi pas baik saja Buruk Apalagi Pas buruk Kayak saya gini Disini ngajar baik Tapi saya tidak sopannya Harus di atas Padahal banyak orang Sepuada Pak On Ada beberapa yang Kan terpaksa Tidak sopan Tapi Haman yang nyuruh Berarti Haman yang dosa Kemarin-kemarin Saya minta dibawa Supaya ganjaran saya utuh Ini gara-gara begini Ganjaran saya ini Agak terkredit Apa Debit ya Terdebit Terdebit itu Karena Karena itu Saya teruskan Jadi manusia itu Punya sisi itu Karena manusia itu Dalam Dan apa Jauh Problemnya ini Ngadepi Allah Yang selalu Pinter Yang kita selalu Misalnya gini Kamu ditanya Allah Ini contohnya Imam Malik Iklah Hati Sofro Fa'inna Tahtaha Dahaban Kita coba Bungkaan batu itu Kamu angkat Di bawahnya ada emas Lalu budak yang pinter Berlogika Oh disuruh buka Itu karena ada emas Berlogika Kalau budak yang goblok Enggak Ya disuruh Ya diangkat saja Ada emas Apa enggak Karena perintah Yang satu Nurut karena perintah Yang satu Nurut karena ada Emas Ada sesuatu Logikanya suatu saat Tuhan itu hanya bilang gini Dok Iklah Hadis Sofro Batu itu angkat Yang nurut Yang Yang goblok Permanen tadi Kan langsung Angkat Yang pinter Ini ada apa lagi Gesti kok harus diangkat Ya enggak ada apa-apa Nyuruh saja Kata Allah Wah enggak bisa Sesuatu harus ada alasannya Itu kira-kira Mangkel Oh mankel Nah Logikanya manusia seperti itu Makanya Due murid Pinter Dirakyat pinter Presiden Ya susah Mesti demo Goblok Ya susah Disini-sini uang Ini kok enggak ada pilihan Memang manusia itu enggak ada pilihan Nah sekarang Masalahnya gini Di Vekte ini Saya kembali lagi ke Vekte Pertanyaannya secara Vekte begini Misalnya Idda Idda itu Seorang perempuan Ditinggal mati suaminya Atau ditinggal Atau cerai Itu kan ada Namanya apa Idda Idda itu Memastikan apa tujuannya Memastikan Rahim itu Steril dari mani Atau sepirma Zawud awal Supaya nanti kalau Dineka orang lain Tidak terjadi Iktilatul Ansap Oke berarti Idda kita beri argumentasi Secara ilmiah Libaro atirohmi Jadi misalnya Zahed Mencerahkan istrinya Sri Sri dalam keadaan Masih bisa khed Iddanya tiga kali Masa suci Walmutallakotu Yatarobbas nabi Anbusina Salah satap Guru Lalu Karena secara teori medis Kalau khed Berarti bukti tidak hamil Apalagi kalau khednya Terulang-ulang Sampai tiga kali Pasti tidak hamil Jika kalau nanti Dineka orang lain Pasti kalau ada anak Ya anaknya Zawud Sani Atau Zawud Keduh Kedua Berarti alasan Idda Libaro atirohmi Oke kita sok pinter Sok bijak Pertanyaannya adalah Sekarang sudah Baru satu bulan Suaminya di Malaysia Tidak pernah ngumpuli Dicek di medis Juga berbukti Tidak hamil Apakah boleh tanpa Idda? Semua ulama mengatakan Tidak boleh Tapi ini kan Rahimnya jelas bersih Ya karena Idda itu Menuruti perintah pengirahan Pokoknya tetap Idda Tiga kali masa Suci Tiga kali masa suci Itu masa khed Itu ada perdebatan ulama Tapi kan ini Terbukti bersih Meskipun terbukti bersih Kata Allah harus Idda Tiga bulan Atau berapa Kira-kira Tiga bulan Tiga bulan Tetap harus Idda Kemilih mana Sok pinter Gusti Berhubung ini Pengirahan buat terang Berhubung Jadi Tuhan Berhubung Ini jelas steril Dari sperma Zawad awal Tidak usah Idda Sama saja Kamu disuruh Majikan kamu Iklah Hati Sakrah Berhubung Tidak ada apa-apa Tidak usah ya Kira-kira Mangkel non Budak yang seperti itu Mangkel Maka dipotohkan Kebodohan Dalam beragama Betul itu memang Makanya Nabi itu unik Pernah bilang itu gini Maksudnya goblok yang jenis ini Bukan goblok betulan Maksudnya Maksudnya goblok jenis ini Ya tetap pinter Tapi pinternya dibuang Pura-pura goblok Demi Jadi saya misalnya Kok pinter Pinter dan goblok tadi Sekaligus Pinter dan goblok Tak angkat Karena saya tahu Di bawah ada Tapi di hati saya Sajjana yang bergobrentah Suatu saat Kalau disuruh Allah Iklat di sokro Perintah ya tak angkat Ya sudah Jadi ya pinter Ya goblok Saya tahu Namanya perintahnya Allah Pasti ada khikmahnya Khikmahnya iddah Adalah libaro atir Rohmi Tapi khikmahnya Jadi kawulo Adalah nurut Perintah Allah Cik tahu alasannya Maupun ti Ya disini Ada illatul hukmi Untuk membangun kecerdasan Tapi ada loyalitas Untuk membangun Ubudi Ya Bahwa kita ini Kawulo roh Raro Tetap Lo Loyal Makanya tadi pagi Saya cerita Seidina Umar Seidina Umar Kayak apa Cerdas Tapi tetap Ubudi Ya Yaitu Rasulullah S.A.W. 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 Sering dibuli Orang kafir Muhammad Itu gaya-gaya Nantok Wong rohla Nyembah Berala Rolah Nyembah Watu Nyembah Hajar Aswat Karena dilihat Dari jauh Kan tetap Nyium Hajar Aswat Coba Kalau kamu Lihat Dari jauh Kamu Sud dari jauh Kan Kayak Sujud sama Batu Makanya Seidina Umar Karena orang kafir Masih cara berpikir Gitu Tiap nyium Hajar Aswat Komentar Alim Tuhan Naka Hajar Lata Duru Wala Tanfa Walau Lani Ru'aitu Rasulullah Wak Kebal Kama Kebal Aku Rahman Doroti Rahman Fatih Kalau Saya Doa Di depan Hajar Aswat Nanti Dikira Sirek Karena Doa Di depan Batu Tapi Kalau Saya Tidak Nyium Nyulayani Sunnah Rasul Yaitu Nyium Hajar Tengah Tengah Nyium Sambil Gerutu Sudah Komprom Nyium Tapi Gerutu Kayak Apa Makanya Ya cerdas Tapi Ya goblot Itu Uniknya Rasulullah Jadi Muji Orang Pintar Ya Sudul Langit Tapi Nabi Pernah Dalam Satu hadis Ngatakan Aksaru Ahlil Janak Albulbu Aki-aki Penduduk Suargo Itu Orang Bodoh Artinya Orang Bodoh Bukan Bodoh Betulan Dia Meninggalkan Akalnya Demi Loyalitas Ubu Untuk Menutup Itu Bukti Begini Perang Badar Itu Perang Yang Tidak Mungkin Dimenangkan Umat Islam Karena Orang Kabir Itu Seribu Dengan Pasukan Full Dengan Peralatan Perang Full Rasulullah Itu Tahun Kedua Hijriah Itu Pasukannya Hanya 313 Itu Pun Pedang Itu Untuk Orang Lima Hanya Ada Pedang Satu Jadi Kalau Mau Dibaca Orang Sik Kamilai Pedang Aku Itu Kan Tidak Kebayang Perang Dalam Keadaan Seperti Itu Jadi Mesti Kalah Mungkin Kalah Tapi Nabi Tetap Nilang Saya Disuruh Allah Perang Ya Harus Perang Kata Perang Kata Para Sudah Gitu Dadaan Gak Ada Persiapan Lucunya Apa Sohabat Itu Ketika Nabi Nabi Tetap Berangkat Nabi Saya Tetap Berangkat Meskipun Sendih Setelah Nabi Berangkat Sekian Meter Sohabat Ikut Kata Nabi Kamu Ikut Ikut Kata Kamu Mesti Kalah Anggup Seter Nyawa Demi Loyalitas Pada Jenengan Itu Hidmak Nggak Ada Periode Sebaik Periode Sohabat Tapi Gerutunya Jalan Karena Gerutu Ini Bawaan Ilmiah Makanya Kita Loyal Sama Presiden Tapi Yang Gak Cocok Ya Gerutunya Jalan Tapi Bawaan Mencintai Indonesia Tetap Jaga Stabilitas Itu Bawaan Cinta Indonesia Bukan Cinta Pejabat Jakarta Gerutunya Jalan Tapi Bawaan Loyal Sama Indonesia Tetap Mengaku Mengaku Bawaan Loyal Sama Rasulullah Tetap Ikut Perang Bawaan Akal Karena Gak Masuk Akal Ya Gerutu Dan Itu Uniknya Quran Mengapresiasi Itu Dan Dagep Gak Masal Saya Bacakan Ayatnya Kama Akhraja Karab Buka Mimbay Tika Tilhaq Wa Inna Farikom Minal Mu'minin Al-Lakari Hun Yujadilu Nakafil Hak Tiba Dama Dabayyana Ka Anama Yusaku Na Ilal Moti Wahum Yang Peristiwa Badar Ada Peristiwa Kamu Keluar Untuk Perang Sohabat Kamu Ngikuti Tapi Mereka Lakari Hun Gak Seneng Sebetulnya Karena Gak Masuk Akal Ya Mereka Mendebat Kamu Dalam Kebenaran Jadi Ya Rasul Lu Perang Kalah Alas 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 Melok Ya Saya Harus Ikut Nabi Itu Unik Kalau Orang Sekarang Mana Mau Kalau Gak Masuk Akal Gak Mau Melakukan Coba Misalnya Istri Kamu Belajarnya Dikurangi Anggap Saja Petualangan Latihan Hidup Di Masa Lalu Gak Mau Padahal Petualangan Hal Yang Indah Petualangan Itu Hal Yang Indah Kan Gak Mau Ngire Alasan Tapi Lucunya Kalau Di Camping Bermiskin Miskin Di Hutan Mau Karena Karena PDW Tapi Suami Yang Nongkon Ayolah Seminggu Ini Kita Model Miskin Anggap Saja Petualangan Masa Lalu Gak Karena Pinter Coba Kalau Bodoh Tapi Resikanya Bodoh Pas Kamu Sakit Dibiar Karena Dia Melihat Sakit Biasa Namanya Manusia Makanya Ini Susah Hidup Mas Susah Jadi Uniknya Quran Membolehkan Psikologi Manusia Makanya Saya Ya Saya Tahu Kamu Tidak Suka Perang Allah Yang Nggak Apa-apa Tapi Ketidak Serangan Kita Harus Dilawan Demi Ikuti Allah Dan Misalnya Perempuan Allah Juga Gaut Istri Kamu Muamalah Secara Baik Kata Allah Mungkin Ada Watak Yang Kamu Tidak Suka Tapi Disitu Ada Kebaikan Allah Ngaku Yang Namanya Suami Mesti Ada Watak Yang Tidak Suka Dari Istri Juga Sebaliknya Lebih Banyak Lagi Yang Suami Istri Kamu Nggak Suka Watak Kamu Juga Nggak Suka Hidung Kamu Wajah Kamu Banyak Nggak Disuka Tapi Demi Kestabilan Negara Suami Istri Ini Mereka Loyal Justru Itu Bagus Maka Jagalah Ilmu Juga Jagalah Loyali Itu Yang Perusaha Utarakan Jadi Makanya Agama Ini Dibangun Dua Satu Kecerdasan Hikmah Yaitu Al-Hukmu Yadurum Ma'ilati Wujudan Wadaman Tapi Juga Ada Ubudiya Bahwa Agama Ini Milih Allah Maka Samikna Wadana Karena Ini Logikanya Saya ulang lagi Masalah Batu Terus Saya Angkat Pembantu Saya Angkat Dia Saya Gaji Atas Nama Nurud Atas Nama Menemukan Mas Nurud Nurud Karena Mas Itu Penemuan Saya Milik Saya Ngangkat Batu Yang Tidak Ada Mas Atas Nama Nurud Jadi Rapot Yang Saya Berikan Ke Pembantu Saya Tentang Nurud Dan Tidak Nurud Saya Tidak Peduli Dengan Cerdas Dan Tidak Cerdas Itu Tidak Sesuatu Yang Untungkan Saya Allah Juga Gitu Kecerdasan Kamu Pinter Kamu Tidak Untungkan Allah Subhanahu Wata Allah Karena Allah Tidak Butuh Pinter Kamu Cerdas Kamu Allah Hanya Allah Mensifati Nabinya Hanya Subhanallah Asra Diabdihi Karena Status Tertinggi Manusia Adalah Sifat Keham Makanya Tuhan Naksul Mutt Ma'inna Irji'i Larob Bikir Radiyatam Mardiyah Fatuh Hulihi Ibadih Bersetatus Sebagai Hamb Baru Wath Huli Zan Nah Kalau Kamu Berstatus Zan Baya Harus Baik Tidak Bantah Coba Kalau Kamu Rasional Ya Allah Kenapa Bikin Surga Nanti Nanti Engkau Kan Bikin Sekarang Ngapain Repot Repot Nanti Jadi Kacau Semua Makanya Yang perlu Didaulukan Adalah Status Masuklah Berstatus Sebagai Hamba Saya Khasnya Hamba Tadi Ya Cerdas Karena Semua Yang Diperintahkan Allah Pasti Ada Hikmah Tapi Kecerdasan Ini Kadang Kita Tinggalkan Demi Loyalitas Ubu Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh